Martial Peak 3289 Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua boneka batu dan muna, Yang Kai langsung pergi ke istana Luan Feng. Di luar istana Phoenix, dua komandan monster yang menjaga gerbang istana tampak megah dan mematikan. Tiba-tiba, sesosok melintas dan mendarat di depan mereka. Salah satu komandan monster dengan mulut lebar dan hidung terbelah melihat ini dan berteriak, apa? Di tengah kalimatnya, dia menelan kata terakhir karena dia melihat wajah Yang Kai dengan jelas. Nama Yang Kai dikenal luas di tanah kuno. Belum lagi berbagai monster king, bahkan monster komander, monster general dan monster soldier di bawah komando monster king sudah terkenal. Belum lagi Yang Kai telah berulang kali menerobos masuk ke istana Phoenix, tetapi Luan Feng tidak berani melakukan apapun padanya. Siapa di istana Phoenix yang tidak mengenal iblis ini? Terakhir kali, ketika orang suci itu kembali, dia memberi perintah tegas untuk membunuh Yang Kai tanpa ampun. Jika terjadi sesuatu, dia akan mengurusnya. Itu adalah perintahnya, tetapi bagaimana mungkin komandan monster di bawahnya berani melakukannya? Belum lagi apakah mereka pasangan Yang Kai atau tidak, bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan berani melakukannya. Jadi ketika mereka melihat Yang Kai berjalan lurus ke arah mereka, dua komandan monster yang menjaga gerbang istana secara otomatis mengabaikan perintah untuk membunuh tanpa ampun. Sebaliknya, mereka tersenyum dan menyapanya, jadi itu Tuan Yang. Dia bertanya-tanya apakah Luan Feng akan marah sampai mati jika dia melihat pemandangan ini? Yang Kai mengangguk dan menyilangkan tangannya di belakang punggungnya. Dia dengan tenang berjalan melewati dua komandan monster. Jika adegan ini dilihat oleh seseorang yang tidak tahu, mereka akan berpikir bahwa Yang Kai akan kembali ke rumahnya sendiri. Komandan monster yang berbicara sebelumnya melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk, Tuan, apa yang membawamu ke sini? Saat dia berbicara, dia menatap komandan monster lainnya, menyuruhnya untuk bergegas dan memberi tahu orang suci. Alasan utamanya adalah setiap kali Yang Kai datang ke Tanah Kuno, dia akan langsung datang ke Istana Phoenix Net. Setiap kali dia melakukannya, tidak ada hal baik yang keluar darinya. Kemarahan Sein belum meredah setelah apa yang terjadi terakhir kali, dan sekarang Yang Kai ada di sini lagi. Siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan dia sebabkan? Yang Kai tidak takut pada orang suci, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak takut. Ketika orang suci marah, merekalah yang akan menderita. Kenapa aku harus memberitahumu? Yang Kai memberinya pandangan ke samping dan mengulurkan tangan untuk mendorongnya ke samping. Long rang berjalan maju seperti harimau. Komandan monster didorong dan tersandung, tetapi dia tidak memiliki sedikitpun amarah. Dia hanya bisa mengikuti di belakang Yang Kai dan mencoba menghentikannya. Tapi bagaimana dia bisa menghentikan mereka? Yang Kai sangat marah, jadi dia mengambilnya dan membuangnya. Sekelompok pelayan datang di depan mereka. Mereka melebarkan mata mereka untuk melihat, dan kemudian bubar dengan ledakan keras. Mereka melarikan diri dengan panik, tidak tahu ke mana harus pergi. Yang Kai menggosok hidungnya dan berkata dengan wajah gelap, apa artinya ini? Dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Dia mencibir dan berkata, Nyonya Feng, yang ini di sini untuk menemui Anda. Suaranya nyaring dan jelas, menyebar ke seluruh Phoenix Net Palace. Selama seseorang tidak tuli, mereka pasti akan mendengarnya. Tapi Luan Feng jelas tidak ingin melihatnya, jadi dia tidak menjawab. Yang Kai mendengus dan matanya berbalik. Dia melepaskan Divine Sense-nya dan memindai sekeliling. Kemudian sosoknya melintas, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di halaman. Di halaman, Yang Sui, yang tampak seperti Yu Zuo, sedang melakukan sesuatu. Tiba-tiba, dia melihat Yang Kai menatapnya sambil tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah melihat lebih dekat, Yang Sui berkata, Ah, aku mengenalimu. Yang Kai tersenyum dan menganggu, aku juga mengenalimu, Yang Sui. Kita bertemu lagi. Gadis kecil di depannya tidak lain adalah putri Luan Feng. Ketika Yang Kai pertama kali memasuki batas bintang, dia melarikan diri dari sekte bulu biru ke kota Maplewut dan kebetulan bertemu dengan Luan Feng kecil yang sedang dikepung. Pada saat itulah dia benar-benar menyaksikan kekuatan roh ilahi. Pada saat itulah dia melihat tubuh asli Luan Feng untuk pertama kalinya, meninggalkan kesan yang tak terhapuskan padanya. Tapi Yang Kai tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Luan Feng Unian. Bahkan sekarang, dia mampu berdiri sejajar dengan Luan Feng Unian. Sudah beberapa lusin tahun, tetapi Luan Feng kecil itu belum tumbuh dewasa sama sekali. Ini bukan karena dia kekurangan gizi, tetapi karena dia adalah roh ilahi ortodoks, masa pertumbuhannya sangat panjang. Faktanya, Yang Kai selalu ingin tahu tentang siapa ayah Luan Feng kecil itu. Dia belum pernah mendengar Luan Feng kecil memiliki kekasih, jadi pertanyaannya adalah, dari mana Luan Feng kecil itu berasal? Dia tidak mungkin melompat dari batu, kan? Namamu Tianlong, kan? Yang Kai bertanya dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya. Luan Feng kecil menganggup dan menunjuk ke Yang Kai, namamu Yang Kai, kamu adalah orang terburuk di dunia. Senyum di wajah Yang Kai langsung menegang dan ekspresinya berkedut, siapa yang memberi tahumu itu? Omong kosong, ibu berkata begitu, Luan Feng kecil menjawab dengan polos. Yang Kai dengan marah berkata, dia berbicara omong kosong, bagaimana saya bisa menjadi orang terburuk di dunia? Luan Feng kecil memiringkan kepalanya dan menatapnya, cekikikan, ibu menyuruhku untuk memukulmu ketika aku dewasa, apakah kamu sekuat itu? Yang Kai menarik nafas dalam-dalam, kata-kata seorang anak tidak berbahaya, tetapi Luan Feng, tunggu saja. Dia memaksakan senyum dan berkata, ketika kamu dewasa, kamu akan tahu apakah aku kuat atau tidak. Kemudian dia mengubah topik, apakah kamu bermain sendiri? Luan Feng kecil memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, kamu ingin memukulku. Maka kamu harus berhati-hati, aku akan membakarmu. Yang Kai berkata dengan khawatir, itu tidak akan berhasil, aku akan dibakar sampai mati olehmu. Hehehe. Luan Feng kecil tertawa dan memegangi perutnya, caramu berbohong sangat menarik. Mulut yang Kai berkedut, berpikir bahwa dia benar-benar bodoh. Luan Feng kecil tampak seperti Yang Sui, tetapi kenyataannya, dia telah hidup setidaknya selama 10 tahun, bagaimana dia bisa diperlakukan dengan akal sehat. Dia hanya meminta untuk dipermalukan dengan menggunakan metode yang dia gunakan untuk berurusan dengan anak-anak biasa. Dia dengan lembut menganggup dan berkata, Tianlong, kamu berasal dari keluarga bangsawan dan masa depanmu tidak terbatas, tetapi kamu masih anak-anak. Seorang anak membutuhkan teman bermain, apakah kamu ingin aku mencarikanmu teman bermain? Dia bisa bermain denganmu, dan kamu tidak akan begitu kesepian di masa depan. Luan Feng kecil mengangkat dagunya dan berkata dengan arogan, itu tergantung pada apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Yang Kai tersenyum tipis, apakah Phoenix Api baik-baik saja? Luan Feng kecil terkejut, tetapi dia segera berkata sambil tersenyum, kamu menggertak, di mana kamu dapat menemukan Phoenix Api untuk bermain denganku. Yang Kai menggelengkan kepalanya, saya tidak menggertak, ada Phoenix Api di istana Lingqiao saya. N, dia seusia dengan Anda dan juga seorang gadis kecil. Saya percaya bahwa kalian berdua harus memiliki banyak kesamaan, kepentingan, bagaimanapun juga, kalian berdua dapat dianggap sebagai ras. Betulkah? Luan Feng kecil terlihat tertarik. Itu tidak bisa lebih nyata. Luan Feng kecil dengan serius berpikir sejenak, mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi jika apa yang kamu katakan itu benar, maka aku tidak akan marah padamu. Apakah itu benar atau tidak? Kamu akan tahu ketika kamu ikut denganku ke istana Lingqiao, kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh, istana Lingqiao ku memiliki banyak hal menyenangkan untuk dimainkan. Luan Feng kecil berdengung, aku tidak main-main, tapi dia ragu-ragu, jelas bahwa Phoenix Api Yang Kai sebutkan sangat menarik baginya. Cukup, sebuah suara dingin terdengar, Luan Feng kecil mengangkat kepalanya dan bergegas sambil tersenyum, memeluk kaki seorang wanita cantik yang mengenakan gaun istana. Dia mengangkat kepalanya dan memanggil, Ibu. Wajah Luan Feng begitu dingin sehingga lapisan es tampak terkikis. Dia menggosok kepala Luan Feng kecil dan memandang Yang Kai dengan jijik, Apakah kamu malu meletakkan tanganmu pada seorang anak? Yang Kai samar-samar tersenyum, Nyonya Feng, saya tidak melakukan apapun pada Tianlong, saya hanya berpikir bahwa dia memiliki masa kecil yang menyedihkan jadi saya ingin mencari teman bermain untuknya. Dia kemudian menatap Luan Feng kecil dan berkata, Kamu bisa bertanya pada ibumu apakah yang aku katakan itu benar? Seperti yang diharapkan, Tianlong membuka mulutnya dan bertanya, Ibu, dia berkata bahwa dia memiliki finiks api yang seumuran denganku, apakah itu benar? Luan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia penuh omong kosong. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Wajah Yang Kai menjadi gelap, Nyonya, saya tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Anda tahu yang sebenarnya dengan sangat baik, sepertinya Anda tidak melihatnya terakhir kali. Bukan hanya Anda, Raja Monster, Kakak Fan, dan kakak anjing Chang juga telah melihatnya. Kamu dapat mengajari anakmu, tetapi mengapa kamu harus memfitnahku? Luan Feng menggertakkan giginya, kamu memintanya. Yang Kai berkata, Jika saya tidak melakukan itu, bagaimana saya bisa melihat Nyonya? Saya khawatir Nyonya tidak akan melihat saya kali ini, kan? Dada Luan Feng naik turun, apakah menurutmu wanita sepertiku mudah diganggu? Itukah sebabnya kau datang ke istana Feng Luoku setiap saat? Yang Kai terkejut, Nyonya, apa yang Anda maksud dengan itu? Saya hanya merasa bahwa Nyonya dan saya merasa seperti teman lama pada pandangan pertama, itu saja. Luan Feng dengan marah berkata, siapa yang akan merasa seperti teman lama pada pandangan pertama denganmu? Kamu harus pergi dan berbicara dengan Fan Wu dan Chang Do. Dia benar-benar marah. Yang Kai telah datang ke tanah kuno beberapa kali, dan setiap kali dia langsung pergi ke istana Feng Luoku. Dia belum pernah melihatnya pergi ke wilayah Fan Wu dan Chang Do. Ini tidak bisa ditoleransi. Yang Kai dengan santai menghela nafas, hatiku bersinar seperti bulan yang cerah, tetapi bulan yang cerah bersinar seperti parit, ai. Tanggapan Luan Feng hanya dua kata, he he. Wajah Yang Kai menjadi serius, Nyonya, jangan marah, tidak baik jika Anda melukai tubuh Anda. Luan Feng dengan marah berkata, itu bukan urusanmu. Tubuh roh ilahi yang bermartabat, dan juga seorang wanita, terprovokasi sampai-sampai dia mengeluarkan kata-kata kasar, menunjukkan betapa buruknya suasana hatinya. Yang Kai menggosok hidungnya, aku akan pergi dan minum teh. Setelah Nyonya tenang, kita bisa mengbicarakan hal lain. Enyahlah sejauh yang kamu bisa, istana Feng Luo tidak menyambutmu. Luan Feng membuang kata-kata ini dan pergi bersama Tian Long. Ekspresi Yang Kai canggung, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan niatnya. Luan Feng hampir meledak, jadi jika dia memprovokasinya lagi, dia takut keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Ketika seorang wanita marah, dia tidak masuk akal, jadi Yang Kai memutuskan untuk menunggu sampai suasana hatinya tenang. Mengingat hal ini, Yang Kai memutuskan untuk tinggal di istana Feng Luo. Dia tanpa malu dan tanpa malu tinggal di istana. Tidak ada yang menyambutnya, dan para pelayan dan penjaga istana Feng Luo semua tinggal jauh darinya, memperlakukannya seolah-olah dia tidak terlihat. Namun, dia tidak memperhatikan dan menemukan ruang untuk bermeditasi dan menunggu. Setelah beberapa hari, Luan Feng masih belum terlihat. Yang Kai tidak terburu-buru dan kadang-kadang keluar untuk berjalan-jalan, memperlakukan tempat ini seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Luan Feng tentu saja tidak bisa mengabaikannya, jadi dia mengirim orang untuk mengawasinya secara diam-diam setiap hari. Ketika dia mengetahui hal ini, dia sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak.